Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hobi Kelinci Nah oke teman-teman Ini anaknya lahiran Di luar kotak teman-teman Karena telat ngasih kotak Nah Ini tadi baru tau Induanya itu cabut di bulu Di kandang ya Kemudian saya langsung kasih kotak Eh ternyata enggak Itu ya Enggak di kotaknya tapi di luar Nah ini namanya stress ya Induan stress Nah disini saya akan berikan solusinya nanti Biar anaknya tetap hidup ya Bisa dilihat itu anaknya Tuh Ini masih lahiran induannya Nah itu masih jilat-jilat ya Nah Alhamdulillah intinya Anaknya sehat ya teman-teman Sehat Bisa dilihat lincah sekali Ini 100% bisa hidup Induannya Maksudnya anaknya Bisa dilihat ini Anaknya lincah sekali Nah Langsung saja Saya berikan solusi ya Kalau misalkan menemukan Induan seperti ini Atau kita lalai Ngasih kotak Atau Lalai Misalkan telat pakan Mengakibatkan Induan itu stress ya teman-teman Nah caranya itu Misalkan nanti sudah Selesai Induannya lahiran Kemudian jilat-jilat Seperti ini Nanti Langsung saja Ditaruh di kotak Yang sudah Baru saja Kita Sediakan Ini tadi telat ya Telat kasih kotak Karena Apa ya Pelinci sebanyak ini Jadi Kurang kontrol juga Karena Kerja full ya Nah Ini tadi Tadi gak tahu Kalau mau lahiran Karena tidak dicatat ya Kawinnya Jadi Wah Telat sekali ini Nah bisa dilihat Anaknya Oh Gak tahu ini anaknya Berapa teman-teman Tapi Insya Allah Sehat-sehat ini Cuma telat saja Ngasih kotaknya Jadi Teman-teman Misalkan Sudah tahu lahiran ya Teman-teman Bisa langsung Kasih kotak Seperti ini Itu Insya Allah Induannya gak Stress seperti ini Ini Sekedar share Agar Induan Tidak stress seperti ini Dan Solusi Kalau misalkan Sudah terjadi Seperti ini ya Jadi nanti Langsung ditaruh Di kotak sini Kotak Dibuatkan sarang sendiri Otomatis nanti Kita belajari Induannya Nyuncu ya Tuh Bisa dilihat Alhamdulillah Sehat-sehat Nyuncu ya ini Nah Kemudian Teman-teman Bisa lakukan Misalkan Teman-teman Induannya Setiap pagi Dicek ya Nyuncu atau enggak Misalkan Anaknya Disusui itu Yaitu Anaknya Perutnya Gendut ya Nanti Kita update ya Induan yang Ini Kita update Sama anaknya Jadi Saya kasih tips dulu Setelah Induan lahir Di luar kotak Teman-teman Bisa Berikan Kotak Dan Seperti ini Jerami Agar hangat Ini nanti Otomatis Induannya Yang pertama Kalau misalkan Induannya Stressnya Parah Dia gak mau Cabut di bulu Tapi Kalau Induannya Cuma stress Telat kasih kotak Nanti Cabut di bulu Jadi Itu tanya-tanya Kelinci Induan yang Misalkan Mau menyusui Kalau mau menyusui Itu cabut di bulu Kalau tidak cabut di bulu Biasanya Induannya stress Sekali Kemudian Tidak mau Menyusui Nah Ini alhamdulillah Induannya menyusui Anaknya Nah Alhamdulillah Baru saja lahiran Teman-teman Lahiran di luar Kota Nah Kemudian Selanjutnya Teman-teman Misalkan Tidak Anaknya Tidak disusui Induannya Bisa Dibantu Ya Dibantu Susukan Manual Yaitu dengan Cara Induannya Dipegang Kemudian Dimasukkan Kotak Di Bawahnya Anaknya Kemudian Anaknya Akan menyusui Sendiri Itu Tergantung Anaknya Kalau Anaknya Normal Seperti ini 100% Hidup Oke Teman-teman Ini Sudah Disusui Sudah Disusui Induannya Nanti Bisa Dilihat Tuh Bisa Dilihat Perutnya Sudah Buncit Buncit Otomatis Ini Sudah Puas Anaknya Untuk Minum Asinya Induannya Nah Proses Selanjutnya Kita Masukkan Kekotaknya Kita Masukkan Kekotaknya Agar Nanti Induannya Juga Nyusui Kekotaknya Kalau Disini Nanti Kurang Bagus Kalau Anaknya Di Bawah Jadi Kita Masukkan Kekotak Sini Nah Kita Buatkan Seperti ini Seperti Sarang Sarang Yang Biasanya Kalau Biasanya Induan Itu Buat Sarang Ditaruh Sini Kita Pindah Saja Apakah Aman Aman Jadi Teman-teman Yang Memberi Statement Kalau Anak Yang Baru Lahiran Dipegang Itu Bermasalah Itu Jadi Dipegang Seperti Tidak Masalah Induannya Tidak Masalah Tidak Normal Dan Gendut Kita Taruh Di Kota Nanti Induannya Akan Mencari Dan Kalau Sudah Tau Induannya Tidak Tiga Tiga Ekor Alhamdulillah Gendut Gendut Alhamdulillah Nah Bisa Dilihat Ini Cara Pertama Induan Lahiran Di Kota Di Luar Kota Nah Kita Rapikan Nanti Induannya Akan Mencari Sendiri Anak Biasanya Anak Itu Akan Bunyi Induannya Akan Mencari Kemudian Dia Akan Kalau Induan Normal Dia Akan Cabut Di Bulu Disini Walaupun Lahirnya Di Luar Nah Itu Berikutnya Langkah Selanjutnya Besok Dicek Pagi Pagi Dicek Selama Tiga Hari Kalau Misalkan Perutnya Di Saat Pagi Buncit Anak Itu Berarti Sudah Kita Tidak Usah Bantu Nyusui Kalau Misalkan Tidak Buncit Itu Kita Bantu Nyusui Tidak Bisa Lihat Jadi Teman Teman Bisa Lakukan Cara Ini Agar Anak Bisa Oke Teman Seperti Itu Caranya Nanti Kita Update Lagi Untuk Perkembangan Kelinci Ini Sama Anak Terima 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 Semoga Sedikit Bermanfaat Untuk Teman Teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima